Pertama, terima kasih kepada Menteri Pemuda Olahraga membuat suatu terobosan, membuat kegiatan pertandingan olahraga antar kampung, disebut TARKAM, ada di 32 kabupaten, kota se-Indonesia. Ini sangat-sangat kita sambut baik, karena apa? Karena gelora olahraga ini luar biasa di tanah air kita. Di setiap kampung, desa, di mana saja orang senang olahraga, pemfasilitasnya terbatas dan juga event-event juga terbatas. Jadi ada minat dari Kementerian Pemuda Olahraga ini turjun ke bawah. Ini sungguh-sungguh hal yang sangat kita nantikan. Nah, oleh karena itu kita harapkan pilihan cabang olahraga yang sangat digemari masyarakat, tergantung masyarakat setempat, mungkin daerah situ lain dengan daerah di barat, di selatan dan utara dan sebagainya. Nah, saya harap ini tidak henti sampai sini. Jadi nanti ada barangkali TARKAM level atasnya. Setelah nanti ada kegiatan TARKAM antar kampung dan kota ini, barangkali ada antar provinsi. Sehingga nanti ada tingkat nasional. Jadi, Route to Jakarta atau Route to Nasional, semua cawar yang dipertandingkan. Mana yang berkat-bakat ini kan akan ada ketahuan. Karena semua kegiatan ini kan dimonitor oleh Kantor Mempora. Kantor Mempora mengirim orangnya, bukan hanya dananya, orangnya juga ikut hadir. Ini bisa memonitor. Mana yang istimewa-istimewa ini barangkali perlu dicatat untuk diangkat ke tingkat level yang lebih tinggi, provinsi dan maklalian ke nasional. Sampai jumpa di video selanjutnya.